Intro Sporter Persib Bandung pasti tidak akan lupa dengan sosok kipar asal Thailand satu ini Sinta Wajai Hatara dan Tako Atau yang ngakrab disapa dengan Kosin Gabung ke Persib Bandung dari Thailand Kosin memberikan warna tersendiri untuk sepak bola Bandung Menaih perhatian Sporter Membuat cinta, keramahan dan juga pengorbanan Dan inilah kisah dari Kosin Persib Bandung Nama Sinta Wajai Atau dikenal dengan Kosin Mulai populer sejak membela timnas Thailand Ya pemain kelahiran Sakon Nakon Thailand pada 23 Maret 1982 ini Memang penjaga gawang utama di beberapa wajang prestisius Bersama timnas Thailand Penelan ini saat melawan timnas Indonesia juga fantastis Lihatlah aksi-aksinya Namun namanya makin populer ketika bergabung dengan Persib Pada 2005, 2006 dan musim 2009 Kosin sendiri didatangkan oleh seorang pengusaha sekaligus pengkiap sepak bola asal Bandung Yakni Almahum Hassan Saputra Kedekatannya dengan sosok Hassan Membuat Kosin tahu dengan persepak bolaan Indonesia Kedirian Kosin di tubuh Persib Bandung Juga memberikan magnet bagi para Boboto Yang menjelma menjadi pemain idola para Boboto Kala itu Ya parasnya yang lupauan Memang menjadi daya tarik yang spesial Tapi jelas bukan itu saja Bagaimana cara dia bermain di bawah Mister Gawang adalah fantastis Yang membuat Boboto makin mengidolakannya Kosin sendiri tercatat tampil bersama Persib dalam 33 pertandingan Selama itu pula, sosok Kosin makin dikenal Kemana pun dan dimanapun saat rehat latihan Sosoknya selalu mendapat kejaran para Boboto Berfoto bersama Dan dimindai tanda tangan oleh Boboto Menjadi hal yang tak pernah terlewatkan oleh Kosin Meski demikian Kosin merasa kagum dengan sikap antusias para Boboto Mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua Keramahan dari Kosin itulah yang selanjutnya Membuatnya makin melekat di hati para Boboto Kejadian Boboto pada Kosin selanjutnya tampak jelas di laga perpisahannya Dalam laga pamungkasnya Kosin membawa Persib Bandung meraih kemenangan Saat menjamu Persis Sam Samarinda Saat itu pula, gaung Persib terhindar dari kebobolan Dan mau Bandung menang dengan skor 2-0 Di stadion sejarah harupat sore yang kekuatan Bandung Hasil laga itu sendiri disabut meriang oleh puluhan ribu Boboto Dan menjadi laga terakhir Kosin bersama Persib Bandung Tak ayal, belasan rangkaian bunga pun langsung diterima oleh keeper Bernomer 18 di Persib Kosin mengaku sedih karena dirinya harus meninggalkan Boboto yang sangat luar biasa Dan bagi agar menentaskan misinya tampil tanpa kebobolan Malam ini sangat luar biasa Saya akan selalu ingat momen ini Saya akan ingat selalu Ucap Kosin selesai laga terakhirnya tersebut Jadi itulah mengapa Kosin selalu dikenang dan dicintai oleh Boboto Keramanya dan penampilannya di Persib Bandung Membuatnya sangat dikenang oleh supporter dari Persib